Nah ini setelah dipasang befnya hanya sebelah sini Mau sebelah sini boleh, mau sebelah sini juga boleh, terserah ya Nanti tinggal di bagian ini pasang kancing, boleh kancing kain, boleh kancing cekre, terserah ya Nanti di bagian ini, bagian depan ini ketemu ya Kalau kata orang Sunda bilang, Pak adu manis, kalau istilah bahasa beredonya ini kiss, ketemu ya Seperti ini tuh, nah ini ada jarak nantinya Nah ini pakai kancing hook atau kancing cangkol, boleh juga kancing cekre, terserah mau pakai apa ya Di bagian ini terus sampai ke bawah ya, sebelahnya ya, sebelah sini ya Oke Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kawan-kawanku semuanya, dimanapun anda berada Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin, Ya Rabbul Alamin Oke ini kawan-kawan, selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat bath-nya ya Ini untuk bath depannya, seperti ini bentuknya, ini bagian atas, ini bagian bawah Nah, untuk kainnya, harus diingat ya, karena ini kainnya sama jenisnya Jadi, ini bagian luar ada di atas Ya, ini bagian luar ada di atas juga Kenapa? Agar nanti saat dibalik, itu untuk bagian dalam yang nempel ke bodi itu Bagian yang halus, yang tanpa brokat Oke Nah, sekarang kita akan mulai untuk secara jahitnya Nah, tempelkan aja polanya seperti ini Jangan lupa, kasih pin dengan jarum pentul, biar nggak berubah-berubah Oke, kita akan mulai Nah, jahitnya Langsung aja, kita persis Kita jahit persis di sebelah polanya Harus hati-hati ya, karena brokatnya lumayan tebal Jadi, agak ringgiri sedap juga nih, jahitnya Terima kasih telah menonton Oke, seperti ini Lalu, kita gunting agak kecil aja Setengah senti ya Nah, kenapa di bagian bawah tidak kita finish? Karena nanti ngebalikinya lewat bawah ya Sampai jumpa di bagian bawah ya Nah, ini ngebalikinya lewat bawah Ditusuk pakai obeng aja ya Nah, caranya ditusuk aja pakai obeng Tapi pelan-pelan ya Karena ini kain brokat lumayan Agak rapuh ya Serapuh hatiku Nah, sudah seperti ini Baru kita pegang Baru kita balikkan Nah, kenapa tadi saat menempelkannya Bagian atas Menempel dengan bagian bawah Nah, ini bagian dalam Nah, ini jadinya bagian luar brokat Seperti itu Jadi, ini yang menempel ke badan Itu bagian yang tanpa brokatnya Itu halus Nanti tidak gatel Ini poin penting juga ya Untuk kawan-kawan penjahit ya Oke Nanti akan saya lanjutkan Untuk proses selanjutnya Bisa menempelkan ini Atau bisa juga menempelkan Bagian renda ya Atau engkau brokat Ke bagian depan Oke Nah, ini kawan-kawan Untuk langkah yang selanjutnya Ini bev-nya sudah saya buat Nah, cara jahit tangannya Sama dengan cara jahit pundak ya Ini finish semuanya Tanpa obrasan ya Untuk cara tutorialnya Saya sudah contohkan Di video sebelumnya ya Nah, ini Bev Masangnya seperti ini ya Nah, sebelum kita pasang bev-nya Di sini Karena ada sisa engkol ya Karena ini kan kain sisa ya Masih ada sisa sedikit Lumayan Kita pasang dulu aja Engkolnya Nah, ini engkolnya Akan kita pasang Tinggal kita jahit lurus aja ya Nah, ini tinggal kita jahit aja Langsung Nah, ini kita lurusin aja Gak apa-apa ya Karena memang Kainnya sisa Jadi, seadanya aja Yang penting bisa Ya, sedikit-sedikit bagus lah Tapi tetap jadinya betul-betul cantik ya Kita langsung jahit aja Jadi, tinggal langsung jahit aja Seperti ini Nanti lebihnya tinggal potong Karena ini memang saat motong Dikasih kampuh ya Makanya jahitnya segini Nah, ini cara jahit engkolnya Seperti ini Nanti ini ujungnya tinggal kita potong Mengikuti lekuk Engkol brokatnya Oke Ini udah selesai Nah, ini yang akan kita pasang Bef Kita potong aja dulu sedikit ya Nah, seperti ini Nah, ini adalah batas bef di bagian atasnya Kita tempelkan dulu Seperti ini Tuh Yang penting bagian ke bawahnya dulu Kasih pin ya Nah, untuk kawan-kawan Jika mungkin-mungkin ya Kalau jahit befnya agak bingung Boleh langsung dari atas Seperti ini Boleh Kalau mau dari dalam juga boleh Enaknya dari mana nih? Dari dalam apa dari Langsung timpa aja dari atas ya Tapi gak apa-apa sih Saya contohkan aja yang benernya ya Nah, ini Ini kan udah ada lipatan nih Bekas lipatan ya Karena ini kerahnya Model kerah blazer Stali ya Nah, ini di lipatan yang tadi Oke Nah, tinggal kita cek aja Dimana lipatannya Nah, ini lipatannya kelihatan Kalau kawan-kawan ragu Boleh digambar dulu ya Kalau takut seperti ini Cara masuk seperti ini Boleh dari dalam Langsung ya Eh, boleh dari luar Nah, ini udah tinggal Ngikutin aja sisanya ya Karena nanti ini Agak ada jaraknya Di bagian kebawahnya ya Untuk tutorial polanya Sudah ada Dan untuk kawan-kawan juga Yang ngopesin juga ada ya Untuk polanya udah ready ya Lengkap size Nah, ini Nanti jadinya tetap seperti ini Ini ada lipatan Tuh, ini nanti jadinya bep Seperti ini Oke Nanti bagian ini Tinggal kancing Dengan yang sebelahnya Soalnya kalau pasang di sini Nggak kelihatan Nanti saya coba cek di patung ya Nah, ini Setelah dipasang Bepnya hanya sebelah sini Mau sebelah sini boleh Mau sebelah sini juga boleh Terserah ya Nanti tinggal di bagian ini Pasang kancing Boleh kancing kain Boleh kancing cekret Terserah ya Tuh Nanti di bagian ini Bagian depan ini Ketemu ya Kalau kata orang Sunda bilang Pak adu manis Kalau istilah bahasa Bridal-nya ini Kiss Ketemu ya Seperti ini tuh Nah, ini ada jarak nantinya Ya Nah, ini Pakai kancing hook Atau kancing cangkol Boleh juga kancing cekret Terserah mau pakai apa ya Di bagian ini Terus sampai ke bawah ya Sebelahnya ya Sebelah sini ya Oke Nah, nanti akan saya tunjukkan Proses Untuk pasang tangannya Yang finish Tanpa obrasan ya Oke Terima kasih semuanya Simak untuk video selanjutnya Nah, kawan-kawan semuanya Untuk langkah yang selanjutnya Saya akan contohkan Bagaimana cara pasang tangan Finish ya Tanpa obrasan Nah, ini Bagian luar Bodi depan ya Tuh ada kognatnya ya Nah, ini kerung lengannya Seperti ini Nah, ini Bagian lengannya Ini bagian dalam Ya Ini bagian dalam Kita cari Bagian depan Nah, yang depan benar Belah sini Ini atas depan ya Yang posisi bawah Ini belakang Nah, ini belakang juga Berarti sudah benar Ingat Posisi tangan Tidak dibalik Posisi baju dibalik Nah, lalu ini Lipatan sisa jahitan Arahkan ke belakang Nah, lalu kita masukkan ya Kedalam Tuh Seperti ini Tuh, lihat nih ya Tuh Ini ke belakang Ini sama ke belakang Nah, tinggal tempelkan Seperti ini Ya Tuh Antara dalam baju Ini juga sama dalam tangan ya Ini dalamnya Ini dalamnya Kita tempelkan Tuh Caranya seperti ini Kalau pengen finish ya Baru tinggal jahit Kecil aja Setengah senti aja ya Oke Untuk prosesnya Kawan-kawan juga pasti Lebih paham ya Langsung mengeliling aja ya Seperti itu Nanti setelah selesai Di Dasar seperti ini Nanti dibalik Oke Saya akan tunjukkan sedikit aja ya Nanti kawan-kawan tinggal Teruskan aja ya Nah, jahitnya bener-bener kecil ya Sengah senti aja cukup ya Tuh, oke Nah, ini Jahit sampai ujung Nanti akan saya tunjukkan finishnya Oke Nah, ini Ini sudah kita jahit kecil ya Untuk sarannya dari awal Silahkan aja simak Nah, selanjutnya Kita tarik bagian tangannya Nah, kita tarik bagian tangannya Tuh, ini jadi luar Dengan luar Nah, tinggal kita finish Seperti ini tuh Caranya tuh ya Tuh, nanti Nggak ada jahitan Nggak ada jahitan Nggak ada obrasan Juga tetap kuat Karena di dalamnya finish Seperti ini ya Oke Saya akan contohkan Asalnya Atau awalnya Nah, ini bagian ketiak Kita mulai dulu Seperti ini tuh Harus benar-benar Di ujung jahitan Seperti ini ya tuh Jangan sampai ada yang lipat Nah, untuk ngejahitnya Satu senti aja Cukup ya Nah, ini untuk jahitnya Cukup satu senti aja Ini harus dipas jahitan ya Tuh Lipatan ujung ini Harus pas jahitan dasar tadi Agak dibenerin Jangan sampai ada yang lipat ya Nah, caranya seperti itu Sampai ke ujungnya Kelirinya Oke Nah, nanti setelah selesai Akan saya tunjukkan Seperti apa hasilnya ya Bajuk upaya ini ya Oke Thank you Yang sudah nyimak Kita akan lihat dulu hasilnya ya I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you never said You felt that way Cause you're trying to stay strong And fake a smile Until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away Yeah, 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 yeah